Dalam 5 tahun ini menurut saya, dalam 5 tahun negara kita punya potensial sebagai market top 5 dan kemudian sebagai top 5 yang bisa mendeliver good taste of coffee. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Ya maaf saya mungkin akan flashback, tadi siang kebetulan jam 11 siang saya baru bicara dengan konsulant general China. Dia datang ke cafe dan berbicara coffee dengan saya. Mereka katakan, 10 bilion of China is a very potential market. Indonesia punya 200 juta, kita itu penduduk nomor 5 di dunia. Dan kita punya penghasilan, penghasil coffee yang sangat baik di dunia. Kemudian menjadi pertanyaan, kita bisa lihat chartnya tadi. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, per kapita minum coffee kita masih kecil. Singapura yang hanya 5 juta penduduk segitu ketik. Hongkong begitu gede, Hongkong sudah juara 3 World Barista Competition. Jepang sudah juara 2 World Barista Competition. That's the Asia. Padahal coffee itu budaya Eropa. That's the Asia. Indonesia. Karena kenapa? Saya berkaca 5 tahun yang lalu. Kita lihat penetrasi coffee shop Australia sudah masuk ke Indonesia begitu hebat. Semua orang mau buka. Kenapa? Kenapa Australia bisa lihat, saya mau buka di Jakarta, saya mau buka di Jakarta, saya mau buka di Bali. Kenapa orang Australia lihat? Saya yakin, in other two or three years, percentage Arabica, itu blue bottle, itu akan lihat Jakarta, Bali. Kenapa? Kita punya penduduk yang begitu besar. Yang menjadi PR kita adalah sama seperti yang dikatakan babat tadi. Pemerintah dan kita sama-sama, bila dulu menyelesaikan masalah sosialikasi dan edukasi about drinking coffee, itu gila, Pak, Indonesia. Data yang saya punya, yang selain tinggal yang saya punya, Pak, anggap saja nggak ada apuran. Satu merek terkenal, Coffee Instant. Satu merek saja, Pak. Penjualannya itu mengalahkan penjualan seluruh coffee shop seluruh Indonesia, Pak. Jadi yang mau saya katakan adalah, yang dikatakan Pak Enid benar, budaya per kapita kita kecil yang minum good coffee. But if we are talking about coffee, yang kalau di-include dengan instant coffee, wow, itu gila. Makanya let's do it together, bahwa these five years, saya percaya ya, masa Hong Kong bisa? Kenapa Jepang bisa? Dan saya kemarin, dua bulan yang lalu, saya bisin Malaysia, saya ketemu dengan Seven World Champs di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Pak, juara tujuh. Coffee-nya dari mana, kan gitu? Kita punya plantation dari Sumatera sampai Papua. Jadi kita sudah punya coffee-nya, kita punya per kapita manusia, kita punya market-nya. Saya mau tanya, ini industri seksinya. You just be patient. Five years, we're gonna do it. Itu menurut saya ya. Karena tadi selentikan saya bicara dengan konsulat Cina itu, mereka 200 juta, Pak. Can you tell me how to do something good coffee in China? Saya mikir, masa saya harus kasih tau China, tunggu dulu. 200 juta, sorry, 200 juta. 10 miliar penduduknya. 10 miliar. Masa kita top, kita kalau nggak salah nomor 5 ya, penduduk terbesar dunia ya. Masa kita kalah? Menang dululah dari India, pastinya. Itu udah pasti. Yakin saya, Pak? Mudah-mudahan nggak lima tahun dah, tiga tahun dah. Sekarang kan kita udah top 20 ya, Barista Competition ya, udah top 20 ya. Mudah-mudahan tahun ini, kita doain dengan dia lah, top 10 lah. Kalau udah top 10 lah, melejak gitu. Okay, thank you. Sure, sir. Is there anything to add? I'm gonna be a slight bit more pessimistic. I think, to be honest, I think there needs to be a change in attitude towards the whole process of what we're doing. Yeah, that's right. I mean, like, it's... I have more friends that run coffee shops in Europe and in the US that have visited Indonesian plantations than I have Indonesian friends that are running coffee shops in Indonesia that have visited the same plantations. That makes no sense. They're more committed to our quality of coffee than we are. And I mean, like, this is a homegrown industry. It's something we should be proud of. It's something we should support. The best quality coffee should stay here or at least be appreciated. But that doesn't happen yet. And that, unless there's a shift in attitude, that never will happen because everybody else is working really hard to get the best coffee, to learn the best they can, as much as they can, to compete and really do the best they can. Here, we're still struggling to have a fair competition to begin with because of corruption and blah, 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 blah. Everybody wants to win the competition. Everybody wants to have a title. Everybody wants to attract the A-plus market. But that is not an industry. That is a hobby at best, a show-off piece. And we need to figure out how to, like, consolidate some sort of interest in the actual industry and do the best we can and then go overseas. I mean, we should be proud of the coffee we're producing here. We should do the best we can. We should work with farmers to do. What can we do together to make the best coffee we can and represent Indonesia? Wow. Today, a lot of coffee that goes to the roadshows overseas is not even good coffee. Why? Because the person who's in charge of bringing it makes money from taking their vendor they like, their friend or their cousin or whatever. That benefits one person, maybe, in the short term, maybe, but long term, definitely not.